Berikut ini cara untuk menyambungkan atau berbagi hotspot dari OPPO ke OPPO, kemudian dari OPPO ke Infinix. Bisa nonton sampai habis. Jadi kalau OPPO ingin setting, hotspotnya seperti ini. Tarik pusat kontrolnya, cari hotspot pribadi. Yang ini, kalau sudah disetting, cukup diaktifkan saja, nanti hotspotnya sudah aktif. Tapi kalau baru pertama kali disetting dulu di sini. Nah, ini bisa kita ubah pengaturan hotspotnya, namanya Sandi. Nah, itu yang penting. Kalau masih acak, diubah saja. Nah, kalau untuk berbagi ke Infinix, cukup mudah. Aktifkan Wi-Fi Infinix, seperti ini. Aktifkan. Setelah kalian aktifkan, kalian tekan lama. Kita lihat list dari hotspot OPPO yang ini. Kalian bisa klik. Nah, masukkan Sandi yang ini. Kemudian, pilih menghubungkan. Atau kalian kalau di sesama OPPO, sama juga aktifkan mode Wi-Fi. Teka lama. Nah, di sini ada OPPO. Nah, kalian masukkan Sandi-nya, pilih sambungkan atau ikon centang yang ada di sudut kanan atas. Atau pakai scan juga bisa. OPPO sekarang sudah bisa. Kode QR di hotspotnya. Pilih ikon yang ada di sudut kanan atas. Nah, scan saja kode QR yang ini. Masukkan sidik jari. Atau pola layar. Nah, di scan. Nah, dia akan tersambung ke hotspot OPPO-nya. Atau, bagi Infinix, sama juga. Ada scan. Yang ini. Nah, di scan saja. Dia akan menghubungkan. Jadi, itu saja. Semoga bermanfaat. Jadi, kita akanshirtsukkan.